Dengan maka imanku, Yesus nyata bagiku. Tiap hari, tiap saat, ku rasakan dia dekat. Banyak yang tidak tahu, dia rindu beri kasihnya. Banyak yang tidak tahu, dia rindu beri kasih. Biar mereka lihat, Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasihnya. Dan terima dengan mereka. Biar mereka lihat, Kristus di dalamku. Ku jadi hak itu kasihnya. Dan pencarta, Kristus. Manusia berjuang keras. Dalam kenyataan dunia. Di penjara sepaktama. Biar sebuah harapan. Biar kita jadi manusia. Dan kita jadi manusia. Orang dapat lihat, Kristus di dalamku. Biar ku jadi hati. Biar ku jadi mata kasihnya. Dan tinggal dengan mereka. Biar mereka lihat, Kristus di dalamku. Ku jadi hati. Ku jadi hati. Ku pastinya. Dan pancarkan Kristus. Biar ku pancarkan nerangnya. Kita lihat. Ka orang cocias. Baik Uno olan ketibuan. Taok, Tidak. Kuupun cuma ada ku EDCus. Ku jadi hati. Yang ku jadi mata kasihnya Yang tinggal dengan mereka Yang mereka lihat Kristus di dalamku Ku jadi hati untuk kasihnya Yang mereka lihat Lihat Kristus Lihat Kristus Kristus Terima kasih 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 Aku sama teman-teman aku dalam satu tim itu mengajar anak-anak yang ada di SOE. Jadi aku ngajarin anak yang SMA, kalau teman-teman aku yang lainnya itu ngajarin yang ada yang SD dan ada juga yang SMP. Kalau di satu tim, dulunya ada lebih banyak, ada 5 orang. Tapi sekarang karena lagi sibuk kuliah dan sekolah juga, jadi banyak yang lagi off dulu. Nah, jadi sekarang total ada 4 orang. Aku udah dari tahun 2021, dari sejak pandemi. Jadi aku pelayanan online di SOE. Pertamanya, aku seneng ngajar karena emang banyak pengalaman baru yang aku dapet. Aku lihat, aku kan ngajar mereka dari awal banget, dari 2021. Ini kan udah 2 tahun. Nah, aku dari awal 2021 itu aku ngeliat banget mereka progresnya yang dari awalnya. Ngomong apa ya, masih salah-salah, terus mereka masih logat, mereka masih kental banget gitu. Sampai di titik kemarin aku ngomong ke mereka, kalian sadar gak sih, aku pun gak expect kalian akan sampai di titik ini gitu. Aku cuma kayak nyampein sesuatu yang mungkin sederhana aja kelihatannya, cuma sederhana, kecil-kecil, kecil, itu jadi progres yang luar biasa gitu untuk mereka. Menurut aku, pelayanan itu sebenernya gak perlu sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sebenernya bisa sesimpel melakukan hal yang kita suka. Atau bisa juga kita menyisikan uang kita untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh teman atau saudara kita. Kita juga bisa bantu dalam doa untuk pelayanan misi yang dilakukan. Seperti gereja kita juga setiap tahun ada pekan misi perkabaran Injil, yang dimana kita diingatkan untuk dapat mengambil bagian dalam 3D, yaitu daya, dana, dan doa. Yuk saudara-saudara, kita ambil bagian dalam pelayanan misi, selagi Tuhan kasih kesempatan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang di Kebaktian Doa ICLE! Allah yang terima kasih telah menonton! 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 bangkit berdiri, kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Masmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, Gunung Batu Perlindungan. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Miscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita tuntukan kepala. Ya Tuhan, benar seperti yang lagu kami pujikan. Engkau adalah gunung batu perlindungan kami. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Engkau memberi kepada setiap kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hambamu yang akan memberitakan berita kebenaran firmanmu. Sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hatimu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-Ibu saudara sekalian, sungguh bersyukur kita dapat bertemu pada hari ini secara online. Saya berharap dan doakan Bapak-Ibu semua tetap di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik-baik. Adi saudara pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan akan satu tema yaitu hal pengambulan doa. Yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 7-11. Bapak-Ibu minggu lalu kita sudah belajar dari Ibu Yong-Yong tentang hal menghakimi. Dan hari ini kita melanjutkannya tentang hal pengambulan doa. Adi Bapak-Ibu saudara dapat membacanya bersama-sama dengan saya dari Matius pasal 7 ayat 7-11. Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari Bapak-Ibu saudara kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu pemerintahan firman Tuhan hari ini ke dalam tanganmu saja. Kami mau berdoa agar sungguh engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Kami ada di rumah pada hari ini. Mungkin dalam keseharian kami, kesibukan kami, pada hari Rabu ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu agar firmanmu boleh menguatkan dan dapat memuaskan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara pada satu waktu, ada seorang bapak yang sedang melakukan perjalanan ke luar kota. Perjalanan dilakukan saudara cukup jauh sehingga membuat dia itu kelelahan juga dan juga lapar saudara. Lebih lagi saudara sudah lewat jam makan siang pada saat itu. Dan karena dia kelelahan dan juga lapar saudara, jadi akhirnya dia mencari restoran di mana dia itu bisa istirahat, bisa dia juga sambil makan. Nah saudara setelah dia cari-cari restoran di Maldit 7, akhirnya dia menemukan satu restoran saudara. Tau nggak saudara nama restorannya apa? Ternyata nama restorannya adalah Rumah Makan El Shaddai. Wah dia berpikir bahwa ini pasti restoran orang Kristen ini. Pasti orang percaya ini yang punya ini. Yaudah akhirnya dia coba masuk ke dalam restoran itu. Ternyata pas dia masuk ke dalam, dia melihat wah ada salib di sana, ada ayat alkitab, ya bener ternyata ini orang-orang Kristen. Lalu terlebih lagi ada tulisan yang membuat dia itu senang sekali. Tulisannya saudara seperti ini. Orang Kristen free. Wah kaget saudara. Dibilang katanya kalau orang Kristen itu makannya itu bisa free semua, nggak perlu bayar apa-apa. Wah si bapak ini kesenangan ya. Dibilang, uji Tuhan aku orang Kristen. Uji Tuhan aku bisa makan free. Apalagi sudah begini lapar. Aduh kalau gitu langsung pesen banyak. Langsung saudara si bapak ini akhirnya pesen. Saya mau pesen ini ayam goreng kermes. Ya pakai sayur asem. Pakai tempe dan tahu goreng. Pakai es, es teh manis. Dan es teler kalau ada ya. Wah akhirnya di order banyak sekali makanannya. Nah saudara setelah makanannya datang di depannya. Karena dia begitu lapar sekali dia langsung menyantap makanan itu. Dengan begitu sedapnya gitu. Dia langsung makan 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 makanan semua makanan itu. Sampai makanannya selesai saudara. Ah akhirnya setelah saudara kenyang. Setelah dia kenyang. Wah dia senang gitu ya. Akhirnya ah terlebih lagi dibilang. Waduh ini orang. Apalagi kalau orang Kristen free kan. Nah saudara setelah itu. Saudara dia langsung. Saudara pergi keluar. Keluar ke depan pintu. Ya. Ternyata saudara. Sesampainya di depan pintu ketika dia mau keluar. Ada sapam saudara. Dan sapam itu menahan dia. Lalu kata sapam itu dibilang. Pak. Habis makan bayar dulu pak. Jangan SMP. Jangan setelah makan pulang. Nah si bapak ini. Berkata. Loh 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 pak. Lah saya ini orang Kristen pak. Kan itu udah terusannya tuh. Lihat dulu. Baca dulu pak. Orang Kristen free. Gak perlu bayar. Lalu si sapam ini menjawab. Oh. Bapak ini. Bapak ini orang Kristen. Oh sorry sorry pak. Soalnya saya tadi tidak lihat bapak itu. Berdoa sebelum makan. Tadi saya lihat bapak langsung makan saja. Nah si akhirnya. Si bapak ini saudara. Akhirnya cuma hanya bisa diam saja. Saudara beribu bahasa. Karena malu. Tidak tahu meresponnya harus seperti apa. Kenapa pebel saudara. Ini hanyalah cerita fiktif saja saudara. Yang mengingatkan kepada kita saudara. Untuk jangan lupa untuk berdoa. Terkadang saudara. Sebagai orang Kristen. Kita biasa saja. Lupa untuk berdoa. Kita paling ingat berdoa saudara. Kadang kalau misalkan ada situasi. Atau kondisi yang kadang-kadang mendesak. Atau kita membutuhkan sesuatu. Atau kita lagi membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Untuk dapat melakukan ini. Dapat melakukan itu untuk kita. Nah saudara. Sering juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kadang kita juga berdoa. Ya berdoa. Tetapi hanya mau berkatnya saja. Kita hanya mau untuk masalahnya telah selesaikan. Tapi terkadang di dalam berdoa itu saudara. Sering sekali orang Kristen. Lupa akan esensi dari berdoa itu. Yaitu adalah relasi dengan Tuhan di dalam berdoa. Bapak Ibu di dalam kotba Tuhan Yesus di atas bukit ini saudara mengajarkan kepada kita. Tentang bagaimana seharusnya kita itu bergantung kepada Tuhan. Dan tekun mencari kehendaknya di dalam kehidupan kita. Salah satu yang kita perlu mengerti saudara. Bahwa Tuhan kita tahu akan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan saudara dikatakan mau kita terus meminta mencari mengetuk. Nah saudara apa maksudnya dari bagian ini? Bapak Ibu meminta mencari dan mengetuk. Saudara di dalam arti lain itu adalah berdoa. Berdoalah dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dan mencari dia. Selalu berdoa dan bertekunlah di dalamnya. Nah saudara di dalam teks yang berbicara ini. Berbicara tentang untuk dorongan untuk berdoa saudara. Ini adalah sebuah perintah Tuhan untuk berdoa terus kepadanya. Nah saudara kata meminta, kata carilah, dan kata ketoklah saudara. Adalah sebuah kata perintah yang perlu dilakukan. Dan harus dilakukan secara-secara terus menerus. Atau dengan arti lain saudara kita harus dengan tekun melakukannya. Saudara dengan kita berdoa kepada Tuhan, saudara itu adalah bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Dan doa itu menunjukkan bagaimana kita itu bersandar, kita itu berserah kepada kuasa Tuhan. Bukan kepada kemampuan kita. Oleh karena itu saudara janganlah kita berhenti untuk berdoa. Apapun keadaan yang kita hadapi pada saat ini saudara, kita harus terus menerus berdoa, mencarinya, mengetuknya, berdoa kepada dia. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, saudara di dalam suratnya kepada Jemaat di Thessalonika. Dikatakan adalah untuk tetap berdoa. Janganlah kita berhenti, kita harus tetap tekun berdoa di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bapak ibu saudara, apakah kita selalu berdoa dalam segala situasi, dalam setiap keadaan? Atau kita hanya berdoa pada saat-saat masalah berat saja atau dalam pergumulan berat saja? Saudara panggilan kita adalah untuk tetap tekun berdoa di dalam segala sesuatu. Tidak hanya waktu kepepet saja atau hanya dalam persoalan saja. Kita perlu terus tekun berdoa di dalam setiap waktu mencari Tuhan. Kan, saudara, ada banyak hal juga yang kita bisa doakan, saudara. Doa kita, saudara, tidak hanya harus kebutuhan, tidak hanya kebutuhan kita atau keperluan kita saja. Atau mungkin hanya keperluan keluarga kita saja. Tapi, Bapak ibu, kita dapat berdoa untuk banyak hal untuk kebutuhan orang lain. Berdoa bagi banyak orang-orang yang sedang sakit, misalnya. Berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang susah, yang banyak persoalan, yang sulit dalam pekerjaan. Saudara kita juga bisa terus berdoakan bagi gereja kita. Saudara bisa doakan untuk pengurus, saudara bisa doakan untuk hamba Tuhan, untuk jemaat, untuk pertumbuhan jemaat. Kita bisa juga doakan untuk pekerjaan misi dalam dunia ini. Doakan untuk pekerjaan Tuhan. Tak lupa juga saudara kita bisa terus doakan untuk negara ini, misalkan negara Amerika. Doakan bagi generasi-generasi muda yang bergumul dengan adanya banyak tantangan, mungkin secara kultur, secara budaya. Berdoa, saudara, bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sudah lemah imannya, yang sudah tidak lagi ke gereja. Kita bisa berdoa bagi kestabilan negara ini. Berdoa bagi perekonomian buat negara, buat pemerintah. Kita bisa berdoa banyak hal, saudara. Berdoa bagi Indonesia. Nah, saudara, banyak sekali yang bisa kita doakan. Dan doa-doa itu, saudara, tidak harus terpusat kepada diri kita sendiri saja. Saudara, dengan kita melakukan seperti ini, ketika kita itu berdoanya tidak hanya dengan diri sendiri, tapi untuk yang lain, saudara. Saudara, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Kehidupan doa kita akan semakin bertubuh. Nah, saudara, dan relasi kita akan semakin menjadi lebih intim dengannya. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan bapak, ibu, saudara, mari kita melihat juga akan janji Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan, bagi mereka yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada mereka yang berdoa dengan benar. Ingat, saudara, Tuhan itu bukanlah seperti jin yang dapat mengabulkan apapun saja yang kita mau. Saudara, ada banyak hal yang kita mungkin tidak mengerti akan jawaban Tuhan atas doa kita. Tetapi, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, yang baik kepada kita, bukan yang jahat. Di dalam ayat yang kita baca, saudara tadi dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak-Ibu di bagian ini, orang sering sekali saudara menyimpulkan bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang manusia itu minta. Saudara, itu adalah tidak benar. Karena jelas dikatakan bahwa ayat 11 bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, tidak segala sesuatunya. Yang mungkin saudara, yang dimaksud baik itu apa sih sebenarnya? Saudara, yang dimaksud baik itu adalah segala sesuatu yang menurut baik, menurut sudut pandang Allah, saudara. Bukan sudut pandang kita sebagai manusia. Pertanyaannya bagaimana sih kita bisa tahu apa yang baik? Saudara, kita harus belajar dengan tekun akan firman Tuhan. Saudara, doa kita tidak bisa kita bisakan dengan firman Tuhan. Saudara, orang yang tidak mengerti firman Tuhan tidak bisa berdoa dengan baik atau dengan benar. Bayangkan, saudara, jika Tuhan memberikan semua apa yang kita minta. Itu, saudara, bisa menjadi suatu malapetah kebagi kita. Karena kita akan menerima segala sesuatu menurut apa kemampuan diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Dia tahu, saudara, apa yang terbaik untuk kita. Dia tidak akan memberikan kita yang buruk. Walaupun bagi kita itu buruk, saudara. Saudara, bayangkan seperti orang tua kepada anaknya. Biasanya, saudara, seorang anak itu kepengen ini, kepengen itu, ya. Mau barang ini, mau barang itu. Ya, mau makan ini juga, mau makan itu, gitu ya. Apapun juga mereka mau, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, saudara, sebagai orang tua, pasti tahu apa yang baik dan juga apa yang tidak baik bagi anak ini. Sebagai orang tua, pasti saudara mau memberikan yang terbaik kepada anak saudara. Saudara pasti tidak akan kasih yang terburuk, apalagi yang buruk. Tapi saudara pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi saudara memberikan yang terbaik itu juga belum tentu langsung pada saat itu. Mungkin ketika pada saat itu anak itu masih kecil dan belum matunya. Nah, itu mungkin adalah waktu kita untuk menunggu. Bapak-Ibu demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan mengerti dan tahu akan apa yang kita butuhkan. Bagian kita, saudara, adalah mencarinya dengan penuh ketekunan hati kita. Kita berdoa, serahkan semua kepadanya. Kita berdoa dengan benar seturut akan firmannya. Dan pada nantinya, saudara, Tuhan sendirinya akan menjawab doa kita dengan caranya yang ajaib dan pada waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita. Saudara, sudahkah kita berdoa dengan tekun kepadanya? Saya doakan untuk bapak-ibu saudara tetap semakin giat dan tekun di dalam kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Walaupun terkadang di dalam kehidupan kami, kami tidak mengerti akan rencana Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti akan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami mau berdoa agar sungguh-sungguh ya Tuhan kami dapat terus selalu mencari akan kehendak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh kami memiliki ketekunan di dalam kami berdoa, terutama di dalam kehidupan kerongan yang kami. Kami rindu agar terus kami mau bertumbuh ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan agar sungguh ya Tuhan kami terus dapat mengenal engkau, mengenalkan dak-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian yang kita akan belajar lagu baru yaitu Waktu Yang Tepat. Simak kata-katanya yang indah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan menjawab lebih dari yang ku harapkan. Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. 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 PAPI BUSDAR, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas sepanjang berkat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Mari kita mengucap syukur atas kebaikannya, atas pelindungan ini dalam kehidupan kita. Itu juga mau bersyukur juga atas kesehatan telah Tuhan melihara dalam kehidupan kita dan penyertaannya sepanjang seminggu ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan ala Bapak kami di surga, kami mau mengucap syukur atas banyaknya berkat yang telah kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam sepanjang seminggu ini kami melihat bahwa engkau menuntun kami, menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam pelindungan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan atas banyaknya berkat. Kami bersyukur ya Tuhan juga atas keluarga kami. Kami bersyukur kau telah melawat, kau telah melindungi dan menyertai keluarga kami. Kami juga bersyukur atas gereja-Mu. Kami juga bersyukur atas saudara-saudara siiman yang telah kau tempatkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas begitu banyaknya berkat anugerah yang telah kau limpahkan bagi kami. Repujilah nama-Mu Tuhan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sudah usia indah, saudara. Kita doakan agar Tuhan terus boleh memelihara kesehatan mereka dalam usia mereka yang sudah lanjut usia. Tapi Ibu, kita mau berdoa bagi para orang tua. Kita doakan saudara di dalam mereka itu mendidik anak. Tidak mudah saudara di negara ini. Mereka memerlukan hikmat kebijaksanaan. Kita doakan bagi para setiap orang tua, bagi para suami, dan juga maupun istri. Saudara, kita juga mau berdoa untuk anak-anak remaja, pemuda, anak-anak di gereja kita khususnya. Kita doakan saudara di dalam mereka itu bertumbuh, di tengah sekolah mereka, dan dimanapun itu saudara pasti tentu ada banyak sekali pergaulan-pergaulan atau mungkin culture, budaya yang tidak baik, yang mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita doakan agar mereka tetap tumbuh di dalam iman dan mereka terus penuhnya boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, kita doakan akan jemaat. Tuhan kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaatmu di dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaatmu yang sudah usinda. Engkau setiap yang boleh memelihari ya Tuhan di dalam kesehatan mereka, di dalam kehidupan mereka, hanya di dalam tanganmu saja. Kami mau berdoa bagi para orang tua juga di dalam mereka mendidikan anak-anak mereka. Kami mau berdoa agar sungguh boleh memberikan kebijaksanaan, mereka boleh menjadi role model telah dan iman bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi anak-anak remaja, pemuda, anak-anak Sunday School di dalam masa pertumbuhan mereka dan di dalam pergaulan mereka. Kami mau serahkan ya Tuhan mungkin ada banyaknya pergaulan yang tidak baik, ada banyak hal-hal secara kultur, budaya yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Kami mau berdoa agar mereka tetap berdiri teguh dan mereka tetap di dalam lindungan Tuhan. Kau terus boleh lindungi dari mereka dari segala marah bahaya, dari segala pergaulan yang tidak baik. Kami mau berdoa terus mereka bisa tetap dekat kepadamu, bertumbuh di dalam gerejamu. Kami mau serahkan untuk jemaatmu hanya ke dalam namamu saja. Dan Yesus kami berdoa. Amen. Sedara di dalam minggu misi ini, kita rindu, kita terus diingatkan bahwa ada panggilan kita juga untuk melakukan amanat agung Tuhan, mengabarkan Injil kemanapun Tuhan memanggil kita. Kita doakan untuk setiap jemaat memiliki keberanian untuk dapat membawa jiwa kepada Yesus di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, dan dimanapun komunitas yang telah Tuhan tempatkan. Kita doakan juga sedara khususnya pada bulan ini, dimana ada kesempatan untuk jemaat dapat mengambil komitmen untuk melakukan pelan misi dengan 3D. Kita doakan sedara agama jemaat itu terdorong mengambil komitmen melakukan misi untuk memulai nama Tuhan. Mari kita berdoakan hal ini. Tuhan kami mau serahkan untuk setiap jemaatmu, kami mau berdoa Tuhan diberikan keberanian membawa jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu diberikan satu hati yang mau dibakar ya Tuhan, mau menceritakan akan kasih Tuhan, bersaksi ya Tuhan di dalam keluarga, empat kerja, dan komunitas yang telah Tuhan tempatkan. Kami juga terlebih rindu ya Tuhan untuk setiap jemaat. Ada dorongan, ada mau mengambil komitmen di dalam PMPI pada tahun ini. Di dalam 3D ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan mereka boleh berkomitmen di dalam daya, dalam dana, dan apapun yang mereka persembahkan hanya kepada Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong dan mendorong mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk masa-masa ini, dalam tanganmu saja, dan Tuhan Yesus Nabi berdoa. Amin. Kita doakan untuk Bapak Hadi Santoso yang kondisinya masih naik turun, yang kita doakan untuk Ibu Yuni juga tetap kuat di dalam Tuhan, doakan untuk keluarganya yang menjaga juga yang ada di Indonesia. Kita terus juga mau doakan untuk Ibu Linda, saudara ini adalah cici dari Bapak Rudi Hartono, yang kita doakan saudara dalam kondisinya juga masih dalam masa pemulihan. Kita doakan agar sungguh Tuhan terus menjama, memulihkan, agar sungguh boleh pulih kembali. Kita juga doakan, saudara, khusus bagi Ibu Yuni yang baru beberapa waktu lalu terkena COVID, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh memulihkan, boleh menjaga, sehingga tubuhnya boleh pulih kembali. Kita doakan untuk beberapa orang-orang ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami mau serahkan untuk setiap jemaatmu yang sedang mengalami sakit penyakit hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka tetap terus beriman kepada Tuhan dan kau terus boleh melindungi mereka satu persatu. Kami mau berdoa bagi Ibu Bapak Vincent dan juga Ibu Lydia. Kau boleh menolong campur tangannya Tuhan di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Engkau yang boleh menolong Tuhan menjaga mereka di dalam segala sakit penyakit yang mereka alami. Kami minta kanti-hantinya berdoa bagi mereka. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Tan Melan dalam sakit dimensia. Engkau yang sendiri yang boleh menolong dia ya Tuhan. Dan Ibu Febe yang take care. Kau boleh memberikan kekuatan baginya. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Hadi Santoso yang kondisinya masih naik turun. Engkau sendiri yang boleh menolong menjamah bagi kesehatannya. Campur tangan untuk keluarga juga yang menjaga di Indonesia. Dan juga Ibu Yuni yang ada di sini. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Linda yang sedang sakit, yang terkena kanser. Kami mau berdoa Engkau sendiri yang boleh menjamah, menolong pemulihan tubuhnya ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Pemulihan tubuhnya akan berjalan dengan baik. Kami mau berdoa untuk Bapak Rudy sekeluarga. Engkau sendiri yang boleh menguatkan. Kami tak lupa berdoakan untuk Ibu Yuni yang sedang terkena COVID. Kami mau berdoa agar sungguh Engkau boleh memulihkan tubuhnya. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberikan tubuh jasmani imun yang kuat ya Tuhan. Dan Engkau boleh memulihkan tubuhnya. Kami mau serahkan semuanya yang sedang sakit hanya dalam tangan Tuhan saja. Tuhan Yesus namanya berdoa. Amin. Tapi Ibu mari kita mau berdoa untuk kebaktian pada minggu ini. Kita doakan untuk Reverend Don Dan, sedara, yang akan menyampaikan kembali firman Tuhan di dalam ibadah kombinasi service pada minggu ini. Doakan, sedara, agar Tuhan boleh memakai hambanya di dalam pemberitan firman Tuhan, mendorong jemaat di dalam melakukan firmannya. Doakan untuk guru sekolah minggu dalam segala persiapan firman Tuhan. Doakan juga, sedara, untuk persiapan pada minggu ini. Doakan ibadah boleh berjaya dengan baik. Dan juga doakan untuk kondisi cuaca agar tetap didalamkan dengan cerah, sehingga jemaat dapat hadir beribadah dengan baik. Doakan akan pelayanan minggu ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja pada minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau boleh sendiri menjaga dan memberkati Tuhan di dalam setiap ibadah. Kami khusus berdoa bagi hambamu, Reverend Don Dan, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Engkau sendiri yang boleh memakai hambamu di dalam segala persiapannya. Dan agar sungguh, ya Tuhan, dia sendiri boleh kau pakai dalam pelayanannya, berbicara kepada setiap jemaat dan mendorong jemaat untuk melakukan panggilanmu. Kami mau serahkan juga untuk guru sekolah minggu di dalam persiapan firman Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong. Kami mau serahkan untuk cuaca pada minggu ini. Engkau sendiri yang boleh memberkati agar seluruh jemaat dapat hadir beribadah. Kami serahkan juga menyerahkan untuk bagi mereka yang melayani Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya untuk pelayanan minggu ini hanya ke dalam tanganmu. Tonton Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk usindah pada minggu ini. Sudara kita mau berdoakan untuk acara pada minggu ini, ya karena sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan jemaat dapat hadir, dapat datang, dapat menikmati persekutuan ini satu dengan yang lain. Kita juga doakan terus untuk cuaca agar tidak ada yang menghalangi acara ini. Mari kita doakan untuk persekutuan usindah pada minggu ini. Tuhan kami sungguh bersyukur untuk acara usindah yang dapat diadakan kembali. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam acara pada minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk dalam setiap acara, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang akan hadir, mungkin beberapa dari jauh datang, dari beberapa daerah. Engkau sendiri yang boleh melindungi mereka ya Tuhan di dalam perjalanan dan banyak dapat hadir dan menikmati persekutuan ini. Engkau sendiri yang boleh memberkati persekutuan ini dan kami mau berdoa untuk cuaca agar dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang menghalanginya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan terdapat sistem kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita mau berdoa untuk Amerika, doakan untuk sistem edukasi di Amerika sedara. Dimana kita doakan juga para anak-anak yang belajar, kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk guru-guru di dalam mendidikan anak-anak mereka, diberikan hikmat kebijaksanaan. Tak lupa sedara kita doakan bagi orang Kristen, bagi gereja di Amerika ini. Kita doakan agar sungguh mereka itu benar-benar mengikuti akan kebenaran firman Tuhan dan tidak malah berjalan menjauh dari firman Tuhan. Kita doakan agar sungguh mereka boleh menjadi saksi di tengah negara ini. Kita berdoa. Tuhan kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi sekolah-sekolah, sistem edukasi yang berada di Amerika ini. Kami mau berdoa, dalam sistem edukasi ini boleh semuanya kau pimpin, memberkati, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk para guru-guru diberikan kebijaksanaan di dalam mereka mendidik anak-anak masa depan generasi bangsa ini ya Tuhan. Tak lupa ya Tuhan kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja yang berada di Amerika. Kami mau serahkan ya Tuhan agar sungguh orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan yang tidak jauh dari Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan agar sungguh orang Kristen dapat dibangkitkan kembali. Banyak generasi yang benar engkau boleh adakan kembali. Sehingga sungguh itu Tuhan negara ini boleh bertobat dan berpaling kepadamu saja. Kami serahkan negara ini hanya ke dalam tanganmu. Dato' Nisus kami berdoa. Amin. Hari saudara kita dapat berdoa secara pribadi. Kita serahkan semua perkumpulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas dukungan Anda. Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau mencari engkau. Kami mau mencari apa yang engkau mau di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadikan hendakmu. Engkau menolong kami ya Tuhan agar sungguh kami dapat sepenuhnya percaya akan rancanganmu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena engkau telah mendengar seruan doa kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Penolong yang setia. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan. Untuk kita berani melangkah pada hari esok kita. Sebab kita memiliki penolong yang setia. Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Saatku berjalan Kasihmu menerangi langkahku Takut, takut, takut bimbang Karena ku tahu kau bersama aku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Hanya Yesus penolong yang setia Hari setiap hari kita menerima berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Sekarang kita menghabiskan wajahnya kepadamu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton